Intro Balik lagi di Mood Movie Open Televisi Nah susah janji kita tadi nih Mood Disini kita bakalan Nampilin video pendapat Sobat Mood Tentang film ini Nah kira-kira bagaimana nih pendapat Sobat Mood Kalau menurutku sih Respon dari Sobat Mood ini nih Mood Pasti bakalan positif banget nih Mood Karena apa sih Yang sesuai tadi yang aku ngomongin tadi lumut Iya filmnya menarik ya Daripada kalian penasaran Ini dia video pendapat masyarakat tentang film ini Check it out Iya tau Gak ingat semuanya sih Cuman ingatnya itu waktu yang sadam itu diculik Terus abis itu serinya Serinanya nolongin yang lagunya Yang dia pikir itu Kalau dari saya itu bagian pas diculik gitu Menurut saya bagian yang di kelas Kalau menurutku yang bagian persahabatannya Bagus Dia memotivasi pemuda-pemuda Soalnya filmnya itu gak melulu tentang cinta Jadi tetap masih tetap sesuai pada usianya Bagus karena Dia isinya tentang Mengajarkan kita gimana persahabatan Terus berbagi sama orang tua Menurut saya belumnya bagus ya Keren gitu Cama Bagus Bagus sih cuma Apa ya Bagus dan Cocok lah untuk Apa Tontonan anak-anak Zaman sekarang Itu tadi tuh Cuplikan video Fox Pop Pendapat Sobat Mood Tentang petualangan Sherina Ngapai Ngomong-ngomong soal pendapat Dari Sobat Mood tadi Menurut kamu Gimana sih Secara kesimpulan dari pendapat Sobat Mood Kesimpulannya ya Aku sih liat dari Mbak-mbak yang kerudung merah tadi Lho Mood Dia itu bicara kalau Petualangan Sherina itu Sangat berkesan banget Mood Karena apa nih Jarang nih Ada film Kecil tapi Masih kecil maksudnya Anaknya Mood Anaknya maksudnya Dia itu rela nih Berkorban buat sahabatnya Mood Kan biasanya itu Zaman sekarang Mood Film itu monoton Kayak romantis Kayak gitu Mood Tapi di Petualangan Sherina ini Dia itu ngajarin Artis Sahabat sesungguhnya itu Kayak gimana nih Jadi gak monoton Cinta-cinta mulu gitu ya Terus film ini juga Mengedukasi tentang Kayak tadi Yang di bintang-bintang Bener banget nih Mood Nah bukan hanya Petualangan Sherina nih Mood Kita juga Bakal bacain Apa nih Mood Kita bakal bacain Video top chart Number 3 Nah kira-kira Menurut kamu Apa sih P Film yang masuk Nominasi Nomor 3 Film terpopuler Yang akan tayang Bulan depan Kalau menurutku sih JV-nya itu bakal Action Kenapa action Karena apa ya Mood Sekarang itu banyak Anak suka yang Genre-nya itu action Mood Daripada yang Romantis Horror itu mungkin Udah biasa nih Mood Nah kira-kira judulnya Apa nih P Buat top chart Top chart nomor 3 kali ini Judulnya Jumanji Nah jadi Film ini Diaktori oleh Dua Win Jansen Nah Dua Win Jansen ini sendiri Panimut Yaitu aktor Asal Amerika Nah sebelum dia menjadi aktor Dia itu menjadi pemain Smackdown Kamu tau gak Yang kayak berantem gitu Tapi nih Mood Sebelum kamu jelasin nih Mungkin sobat Mood Pasti penasaran kan Gimana sih Alur cerita dari Film Jumanji ini Nah kita disini Juga udah siapin nih Mood Apa Video cuplikan Buat sobatmu di rumah Langsung aja nih Nah ini dia Cuplikan dari Jumanji Itu tadi tuh Buat sobatmu di rumah nih Cuplikan dari Film Jumanji Kira-kira ceritanya Kayak gimana P Kalau aku tau nih Mood Jadi setelah 22 tahun Mood Akhirnya Film Jumanji ini Kembali lagi di Mood Nah Sequel dari Film Garapan Joe Johnson Yang dirilis tahun 95 nih Mood Nah P Jadi film ini Menceritakan tentang Kisah 4 orang anak SMA Yang menemukan Permainan kuno Nah jadi tuh dia Mainin-permainin ini Kemudian dia Terjebak Nah lalu dia Terjebak kemana nih Mood Dia menjadi pemainnya Oh jadi gini Gini-gini Dia itu main-main Main-main Main-mainannya Tapi dia sendiri Yang terjebak dalam mainannya Gitu tak Mood Iya jadi dia pemain Sekaligus Eh dia yang mainin Sekaligus dia pemainnya Gimana tuh Gimana tuh Aku juga gak tau nih Mood Jadi nih Buat sobat Mood di rumah nih Pasti bakalan penasaran banget kan Apa sih Film Jumanji ini Pasti sobat Mood kan bertanya-tanya Maksudnya kayak gimana Kan dia yang pemain Tapi dia juga yang mainin Alur ceritanya Nah kira-kira kapan nih Film ini akan dirilis Film ini akan dirilis Pada akhir tahun 2017 Nanti nih Mood Nah P kita juga gak cuma ada Top chart nomor 3 Kita juga nanti di segmen terakhir nih Jangan kemana-mana makanya Kita bakalan Nampilin dan juga Nayangin Cuplikan-cuplikan dari Film Top chart-top chart Nomor 2 dan 1 tadi nih Mood Nah kira-kira Sobat Mood pada penasaran kan Jadi jangan kemana-mana Tetap di Mood Movie UPN Televisi Terima kasih Terima kasih.